Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan Atau menunjukkan bagaimana cara Memisahkan tulang Pada paha ayam Pada tight ayam and the drumstick Pertama-tama kita bagi menjadi 3 bagian dulu Yang bagian pertama ini adalah bagian punggung sebenarnya Jadi nanti kebawahnya itu ada berutu Ini adalah bagian punggung Saya tidak mengerti kenapa orang sini Penjual ayam itu memotongnya dari bagian punggungnya Jadi bagian punggungnya itu dibawakan Seharusnya langsung kakinya saja Seperti ini langsung tight and the drumsticknya saja Oke kemudian kita pisahkan bagian tight and drumstick Tight itu bagian kaki yang paling atas paha Bukan paha sih Jadi kayak bagian yang mau ke tubuhnya itu Kita cari angselnya Kita langsung bisa patahkan saja Lalu kita menggunakan pisau Sekedar informasi Di sini karena saya menggunakan pisau Yang tidak terlalu tajam Bahkan tidak tajam Jadi sangat sulit Untuk bergerak cepat Atau bisa memotong sempurna Karena hanya pisau amatir Dan saya juga masih amatir Oke kemudian kita akan mengambil bagian tulang Dari tightnya Tight ayamnya Tight not tight Aku selalu bedakan loh Nanti Sasar lagi Jadi disini cuma ada satu bagian tulang Bagian tulang yang tepat Di bagian tengah Tidak terlalu tengah Kita akan slice saja bagian samping-sampingnya Lalu kita nanti akan Pisahkan bagian bawahnya It's easy Bagian samping-samping Di Di apaan ini Di slice gitu Dari dagingnya Lalu kita Slice bagian ujung-ujungnya Kita potong bagian ujung-ujungnya It's easy Tapi karena sekali lagi Saya disini menggunakan pisau Yang tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu Tajam Not really sharp Jadi kerjanya sedikit susah sih Tapi kalau Sesuatu dilakukan dengan Patient Dengan senang hati Apapun itu Kita bisa lakukan Dengan keterbatasan Alat Dengan keterbatasan Kemampuan Kalau kita tetap mau belajar Tetap pasti bisa Ini hasilnya Walau disini masih ada sedikit daging-daging Tidak bersih Ya sudah lah Lalu kemudian Saya akan membaginya Menjadi beberapa bagian Bukin empat Lalu Saya akan potong panjang-panjang Dan potong Seukuran dadu-dadu Untuk dibuat sate Karena bagian Yang paling enak itu Sebenarnya bagian ini Jadi ada Tidak terlalu keras Juga banyak Memiliki Lemak Tidak seperti Dada ayam Kalau dada ayam Kalau terlalu dimasak Terlalu lama itu Akan menjadi keras Dan juga Tidak berair Pokoknya kering Kalau disini Berair Juicy banget Jadi rekomendasi banget Untuk bisa dibikin sate Atau digoreng Itu tidak masalah Sina Prabam Saya potong Manjang Lalu nanti Saya akan potong Kembali Seukuran kecil-kecil Ya Seperti abang-abang Sate Di jalan-jalan gitu Ukurannya Sebenarnya Opsional sih Mau besar-besar Mau kecil-kecil Tergantung selera Dan kulitnya Saya rekomendasikan Jangan dibuang Karena nanti Bisa dibikin Sate kulit juga It must be The delicious thing In the world Ya karena Skin itu Mengandung Banyak lemak Yang membuat Rasa gurih Besun Ya Karena Sekali lagi Saya menggunakan Pesul Tidak terlalu Tajam Bahkan tidak Tajam Ya Sangat sulit Untuk Misalkan Daging-daging Temotong Dagingnya Tapi It's no problem Oke Setelah ini Selesai Nanti kita akan Berlanjut Ke bagian Drumsticknya Kita akan Deboning drumstick Atau Membuang Bagian tulang Drumsticknya Ini juga mudah Karena di drumstick Dan di tight Itu cuma ada Satu tulang Kira-kira Sudah di tulang Banyak dagingnya Dan Tentunya Dagingnya rasanya Very Very Amazing You have to Try this Home Oke Disini sudah saya Pegang drumsticknya Lalu saya Iris saja Bagian Tengah Dari drumsticknya Ini bagian Kita bisa Rabah Disitu Di bawahnya Ada tulang Bagian Tarik saja Dari atas Slice saja Dari atas Ke bawah Lalu kita bisa Lihat tulangnya Secara jelas Secara Kasat mata Secara mata Terancang Lalu kita Terus slice Sampai ujung Setelah ujung Kita bisa Slice bagian Bawah tulangnya Jadi nanti Tinggal tarik Dari atas Maksudnya Dari atas Bagian bawah Itu Kita terlalu Langsung Ke bawah Jadi kita bisa Memisahkan Bagian tulang Dan lagingnya Seperti ini Tapi karena disini Menggunakan Pusau yang tidak Tajam Jadi Ustrasil Bagian ini Sebenarnya Bagian yang Kikil itu Tidak penting Bagian Engsel Jadi kalian bisa Membuang Jadi kalian bisa membuang Jadi kalian bisa membuang 1,2,3,4 Ikan fillet Yang mungkin harganya Lebih mahal Pasti lebih mahal Karena Yang membutuhkan Tenaga lebih Untuk bisa Memfiliat Ikan itu Memfiliat Ayam Maksud saya Ikan Ayam Ayam Ikan Idan Seperti ini Kita Ambil Bagian tulang Kita pisahkan Bagian Ujungnya Sedikit kesulitan Karena Pisahnya Tidak terlalu Tajam Oh my god Tipsnya Kalian harus Menggunakan pisah Yang sangat Tajam Oke Nanti saya Akan Perlakukan Hal yang sama Dengan sebelumnya Kita Saya Iris Memancang Lalu Iris Dadu That's Like this Thank you For watching Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh